dan juga Bapak Ibu yang mendampingkan di kursi sebelah kiri dari panggung utama yang sudah disediakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Capat Sipenghilir atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Klub Nanau atau Ustaz yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Klub Nanau. Yang kami banggakan. Raja Simpang Matan ke-8. Yang Mulia Sultan Muhammad Jamaluddin. Ketiga Gusti Muhammad Hukma SE. Dan yang kami banggakan. Bapak Ibu, para hadirin, juga beserta-beserta Festival Mandi Safar tahun 1445 Hijriah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara Malam Puncak Festival Mandi Safar tahun 1445 Hijriah. Yang mana diadakan, dibesarkan di Teluk Melanau. Pada malam hari ini juga sekaligus pengumuman pemenang para lomba, para peserta lomba, Festival Mandi Safar tahun 1445 Hijriah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Sebelum kita memasuki acara demi acara kita malam hari ini, alatah lebih hikmat dan nikmatnya. Agar supaya acara kita berjalan dengan lancar, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersikap waktu kita pada malam hari ini, acara selanjutnya, kata sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Amru Hanwari kepada Bapak Waktu dan Tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Simpang Hilir. Yang kami hormati Bapak Komandan Koramil Simpang Hilir. Yang kami hormati Bapak Kamat Simpang Hilir atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Turuk Milano. Yang kami hormati Bapak-Bapak, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin, hadirat para penonton yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dihantarkan pada penghujung rangkaian acara festival Mandi Safar tahun 1445 Hijriah. Acara ini yang kita mulai sejak tanggal 11 kemarin hingga sampai hari ini yang diisi dengan beberapa kegiatan diantaranya adalah kegiatan perlombaan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi. kepada para sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, Sanawiyah, SMA, SMK sederajat yang telah ikut berpartisipasi meramaikan acara ini. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga untuk kali pertama ini menjadi tonggak yang bersejarah bagi kita semua untuk pelaksanaan Mandi Safar pada tahun-tahun berikutnya. Tentunya pelaksanaan ini sekali lagi saya tegaskan bahwa ini yang kali pertama dan tentu sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kelalayak tentu banyak kelemahan di sana-sini. Bapak-Ibu sekalian bahwasannya persiapan dari acara ini tidak kurang dari 3 minggu persiapan kami sampai pelaksanaan. Tentunya dengan waktu yang relatif singkat ini sehingga terkesan, terburu-buru, dan kurang matang. Tetapi kami berjanji untuk pelaksanaan tahun depan kita akan membuat perencanaan yang lebih matang lagi dan tentunya pelaksanaannya akan lebih meriah dari sekarang. Bapak-Ibu sekalian, selain itu pula kami berterima kasih ke semua pihak kepada seluruh anggota panitia penyelenggara yang telah bersusah payah yang telah meluangkan waktunya dan tenaga sehingga acara ini dapat berjalan sesuai dengan berencana. Hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian kemudian ada sebuah pesan dari kami melalui pantun yaitu tertunduk malu putri di langit wajahnya layu bernasib malam walaupun bertangkuk bumi dan langit adat melayu janganlah hilang lauk nan luas indah terbentang tempat melayan mencari ikan kita hidup di tanah simpang adat budaya hendaklah direstarikan kalaulah ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalaulah ada umur kita panjang insya Allah tahun depan kita akan bertemu lagi wabilahi ta'udzik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian berani kapan sambutan dari ketua panitia pelaksana oleh Bapak Amru Hanwari mengucapkan terima kasih banyak di belakang kami sudah siap nampaknya piala-piala dari beberapa capang lomba festival mandi safar yang mungkin membuat hati para peserta kita mulai deg-degan malam hari ini diharap untuk bersabar karena sebelum itu sebelum penghubungan pemenang siapa yang menang malam hari ini kita akan melalui dulu acara kita yang selanjutnya yaitu selingan penampilan dari Bapak Matyani akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul syurga di telapak kaki ibu pada beliau aku dapatkan persyiasan terima kasih 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 nama terima kasih 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 saya terima kasih 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 ini terima kasih 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 yang pada terima kasih 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 terima kasih